Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genre-nya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang seringkali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang diayakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andina Seli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberi tahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun, firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus. Dalam kisah para rasul 10 ayat 9-16. Yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat, kemudian Allah melalui firmannya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus. Sehingga sesuai dengan kehendak Allah, ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Cornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. Tiga praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta roh kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan roh kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!